Halo Coki Halo Bapak Irma, apa kabar? Apa kabar? Dengar, 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 jelas, jelas Apa kabar Cok? Sehat, sehat, alhamdulillah Rambutnya gondrong nih karena Nggak mampu potong rambut ke Barbershop atau gimana? Tukang cukur mahal ya disana ya? Karena Corona Mbak jadi Barbershop Oh oke Bisa ini Lala mungkin bisa order Trim sama gunting rambut Bisa potong di rumah Atau gondrong juga nggak apa-apa sih Tengah aja Mbak kalau di Kampus ngajar gitu kan Si Rafi sekarang mumpung lagi Jadi mahasiswa ya gondrongin aja Kesempatan gondrong kapan lagi Teman-teman Aku kenalin dulu ya Cok Teman-teman Mas Coki ini Beliau adalah Dulu beliau adalah ketua MAPI Di Universitas Indonesia Dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sejak muda prestasinya udah luar biasa Pemikiran-pemikirannya selalu Apa ya Terobosan lah Selalu Membuahkan pemikiran Terobosan Dan saat ini Mas Coki sedang Menjalankan studi S3 atau dokter Di UW University of Washington Seattle Di kota Seattle Bukan di DC Washington Oke Kita langsung aja Mbak Irma lah Mengikuti Jejak Mbak Irma Wah Jadi mahasiswa doktoral Iya Tapi aku ketinggalan jauh Kalau dibandingin sama Coki Prestasinya Oke baik Kita langsung aja Oke kita kan mau ngomong soal Ini nih Yang kemarin tuh Saya kira teman-teman yang disini Udah tau juga ya Soal Salah satu Stafsus Yang mengirimkan Surat ke Camat seluruh Indonesia Mengenai kerjasama Relawan Meminta dukungan Camat-camat di seluruh Indonesia Untuk mendukung Apa Kegiatan tim relawan Untuk membantu Menangani COVID Tapi kan Di Kop Surat Itu menggunakan Kop Surat Resmi Negara Di Kop Surat Resmi Negara Dan Kemudian yang tanda tangan Itu juga Stafsus Millenial Kemudian Tapi Perusahaan Yang Bekerjasama Dengan Menurunkan Relawan Dengan Perusahaan Yang menurunkan Relawan Yang bekerjasama Dengan Kemendes Itu perusahaannya Si Stafsus Yang tanda tangan Itu juga Nah Ini nih Ini Sebenarnya Banyak ya Disini ada Konflik kepentingan Atau abuse of power Atau Apa ini Gimana sih Stafsus millennial Kok bisa kayak gitu Gimana ya Mas Coki Mungkin bisa Mungkin bisa memberikan Insightnya dulu Ya Sebenarnya Sebelum Mereka terpilih Sebelum mereka Dilantik Sempat ada Pemberitaan kan Bahwa Mereka Tetap diminta Untuk aktif Di perusahaannya Jokowi Meminta mereka Untuk tidak mundur Dengan alasan Jokowi Berharap Mereka tetap Mengakar Tetap Apa ya Bekerja Di Keahliannya Atau di pengalamannya Tersebut Nah Sejak saat itu Sebenarnya Menurut saya pribadi Itu menjadi satu masalah Dalam sistem Pemerintahan Dan sistem Politik yang Mature gitu ya Yang advance Karena Karena mau bagaimanapun juga Mereka itu Memiliki Dan memimpin Perusahaan Dan perusahaan Sejatinya Mengejar Keuntungan Atau mengejar Profit Dan ketika dia Diangkat sebagai Pejabat publik Besar Kemungkinan Segala macam Keputusannya Tindakannya Itu akan terpengaruhi Dengan kepentingan Kepentingan Apa namanya Profiter Perusahaannya Betul sekali Nah Di tulisan saya Waktu itu saya bagi Intinya dua section Yang pertama Saya mau menjelaskan Konflik kepentingan Secara umum Konflik kepentingan Secara umum Itu Tidak hanya Konflik kepentingan Yang apparent Yang nyata Yang terjadi Ketika seseorang Pejabat publik Mengambil Keputusan Yang menguntungkan Perusahaannya Atau dirinya Atau keluarganya Tapi konflik kepentingan Sekarang yang sudah Berkembang di berbagai Negara Berdasarkan Ketentuan OECD Kalau kita lihat Perbandingan beberapa Negara Termasuk Definisi yang Umum Yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Adalah Ketika seseorang Ketika seseorang Dalam posisinya tersebut Sebagai pejabat publik Itu dapat Bahasanya dapat Dapat dalam hal ini kan Potensi termasuk Di dalamnya ya Dapat Kemudian Mengambil keputusan Atau Tindakan Yang menguntungkan Dirinya Perusahaan Atau keluarganya Dan keuntungan disini juga Didefinisikan Sangat luas gitu ya Termasuk di dalamnya Keuntungan Tidak hanya keuntungan finansial Tapi juga keuntungan Non-finansial Nah beberapa Pembelaan Status gitu ya Tidak hanya yang Mengirimkan surat Kecamat-camat Begitu pula yang Perusahaannya terlibat Dalam Program Prakerja Mereka menyatakan bahwa Mereka tidak Mengambil keputusan tersebut Dan mereka tidak ada Keuntungan Secara Uang Untuk Kasus yang PT Amarta tersebut ya Yang mengirimkan surat Karena itu tidak dibayar PBN Tapi yang saya katakan adalah Kalau Memaknai Konflik kepentingan luas Termasuk Keuntungan Non-finansial Itu bisa saja terjadi Itu mungkin saja terjadi Secara misalnya Ketika Orang banyak sign up Ke perusahaannya Tentu Pengguna Dari perusahaan tersebut Akan bertambah Atau ketika dia bisa Mengakses data Dari Kecamatan Mengakses data Kesehatan Di level kecamatan Atau di bawahnya Data tersebut Tentu sangat bermanfaat Dan berharga Bagi perusahaannya Berharga dalam artian Tidak hanya untuk Valuasi Perusahaannya pada sini Tapi ketika Perusahaan tersebut Katakanlah ingin Mendapatkan investasi Atau mengejar investor Kedepannya Jadi Meskipun Kita bisa berdebat Bahwa prosesnya Mereka tidak ikut Atau kemudian Tidak ada keuntungan Finansial di dalamnya Tapi secara umum Ketika Seorang pejabat publik Secara bersamaan Menjabat sebagai Pimpinan perusahaan Kita bisa lihat Ada potensi Konflik kepentingan Di dalamnya Baik itu dalam Mengambil keuntungan Finansial Maupun keuntungan Non Non finansial Jadi itu kan Mungkin teman-teman Perlu tahu juga ya Bahwa keuntungan itu Bukan semata-mata Finansial Tetapi Bahwa begitu Perusahaan itu Disebut Misalnya di-endorse Dalam tanda kutip Karena sudah tertulis Di surat yang berkop Resmi Surat lembaga Pemerintahan Itu jadikan Citranya jadi naik Profil lembaga itu Jadi naik Makanya Itu memberikan Aks Branding reputasi Memberi kepada Akhirnya nantinya Memberikan akses Kepada si perusahaan Yang dimaksud Untuk mendapatkan Keuntungan finansial Di lain hari Meskipun tidak langsung Melalui pemerintah Tetapi Bisa saja Cara itu Memutar Itu Di dalamnya Informasi ya Mbak ya Jadi informasi Mengenai kebijakan Langkah Apa yang akan Pemerintah Lakukan dalam Satu dua bulan Kedepan Yang mungkin itu Berguna bagi perusahaan Untuk Menyesuaikan Kerja mereka Menyesuaikan Strategi perusahaan Mereka Sesuai dengan Kebijakan pemerintah Kedepan Oke Cok Gue pengen nanya deh Kan si Staff sus Milenial ini Bener Tadi Cok Sudah menjelaskan Di awal Bahwa Sejak awal Masuknya Atau dipilihnya Staff sus Milenial Ketika Presiden Jokowi Mengatakan bahwa Oke gak usah mundur Dari Perusahaan masing-masing Atau usaha Masing-masing Itu udah Satu Itu sudah Membuka peluang Terjadinya Konflik Of interest Atau konflik Kepentingan Nah Tapi Sekarang kan gini Kalau Staff sus Itu kan Posisinya Bukan Lembaga Struktural Ketataan Negaraan Ya Cok Jadi Mereka Itu hanya Memiliki Wawenang Yang sangat Terbatas Untuk Apa Memberikan Masukan Saran Kepada Presiden Dan itu Sama sekali Tidak Masuk Dalam Lini Struktur Ke Pejabat Negara Itu Tetap Harusnya Meskipun Begitu Tetap Mengikuti Aturannya Mengikuti Aturan Apa itu Cok Apakah itu Mengikuti Aturan Sebagai Pejabat Publik Atau Bagaimana Si Yang Poin Pertama Tadi Saya Katakan Itu Konsep Etika Berpolitik Yang Secara Umum Semestinya Setiap Pejabat Publik Yang Diangkat Menjadi Pejabat Publik Dia Tidak Secara Bersamaan Menuduki Jabatan Privat Nah Kalau Di Aturan Indonesia Saat Ini Pengaturannya Memang Masih Ada Gap Masih Ada Kesenjangan Dengan Konsep Etika Yang Ideal Yang Tadi Saya Katakan Pertama Presiden Memperbolehkan Mereka Tetap Rangkat Jabatan Dan Selain Itu Ada Perdebatan Memang Seperti Mbak Irma Katakan Mereka Tafsus Fungsinya Terbatas Jabatannya Terbatas Dan Sebagainya Nah Tapi Hal ini Bisa Kita Lihat Juga Secara Spesifik Apa Saja Instruksi Dan Tugas-tugas Yang Diberikan Oleh Presiden Kepada Mereka Secara Publik Presiden Bilang Bahwa Mereka Teman Ngobrol Teman Diskusi Tapi Saya Nggak Yakin Ngebayar 51 Juta Perbulan Hanya Sebagai Teman Ngobrol Teman Diskusi Banyak Banget Saya Yakin Presiden Memerintahkan Sebagian Tugas-tugas Administratif Kepemerintahan Eksekutif Kepada Mereka Baik Itu Dalam Hal Pemberdayaan Baik Itu Dalam Kelaksanaan Program Atau Hanya Segetar Paling Tidak Mengkoordinasikan Jalannya Program Nah Itu Jujur Saya Secara Pribadi Belum Belum Tahu Secara Detil Bagaimana Pembagiannya Dan Sebagainya Tapi Kalau Saya Misalnya Lihat Beberapa Stapsus Di Instagram Di Sosial Medianya Atau Di Beberapa Pemberitaan Paling Tidak Dalam Situasi Covid Ini Ada Stapsus Yang Ditugaskan Untuk Mengkoordinasikan Jadi Mengundang Rapat Kemudian Mengundang Ahli-ahli Kemudian Memberikan Masukan Rumusan Kepada Kementerian Lembaga Terkait Langkah-langkah Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Dia Mungkin Duduk Di Dalam Task Force Untuk Memantau Covid Ketika Ditugaskan Seperti Itu Lagi-lagi Stapsus Ini Bukan Sekedar Taman Diskusi Maktanya Dia Memiliki Fungsi Administrasi Pemerintahan Eksekutif Dalam Mengkoordinasi Menjalankan Program Dalam hal Ini Program Penanganan Covid-19 Nah Dengan Demikian Saya Rasa Pengaturan Yang Lebih Ketat Harusnya Diatur Oleh Pemerintah Dan DPR Legislasi Kedepannya Tidak Hanya Tidak Hanya Spesifik Melarang Jabatan Rangkap Jabatan Kepada Pejabat Pejabat Tertentu Seperti Hakim Hakim Jelas Dilarang Rangkap Jabatan Tapi Juga Termasuk Pejabat Publik Yang Kemudian Dekat Dengan Kekuasaan Terutama Dan Dia Dalam Secara Bersamaan Memiliki Perusahaan Atau Bahkan Memimpin Perusahaan Itu Sendir Nah Terkait Pengaturan Memang Sangat tricky Ini kan Tergantung Bagaimana Social Goals Bagaimana Masyarakat Di suatu Negara Kemudian Menerima Dan Mengutuk Suatu Perbuatan Dan Magnitudenya Harus Di Assess Juga Maksudnya Magnitude Saya katakan Seperti Ini Ada Perdebatan Bahwa Ketika Misalnya Belva Yang Perusahaannya Di bidang Pendidikan Tapi Dia Kemudian Ditugaskan Dalam Urusan Bencana Apakah Itu Mau Dilarang Atau Tidak Ketika Belva Perusahaannya Di bidang Pendidikan Tapi Dia Menjadi Di bidang Pendidikan Misalnya Mungkin Magnitude Conflict Of Interest Lebih Besar Dibandingkan Dengan Kasih Sebelum Nah Balik lagi Ini Ke Social Desires Yang Mau Dicapai Sama Masyarakat Kalau Mau Mengkondem Seluruh Conflict Of Interest Regardless Apa Perusahaannya Regardless Apa Jabatannya Selama Dia pejabat Publik Tidak Boleh Rangkap Dengan Private Silahkan Kita Dorong Kita Fokasi Kesitu Tapi Memang Dalam Perkembangannya Bahkan Ada Satu Penulis Richard Menulis Dia Ngebandingin Beberapa Conflict Of Interest Di Beberapa Negara Termasuk Negara Timur Tengah Dia Mengakui Bahwa Tahapan Pengaturan Conflict Of Interest Itu Seringkali Gradual Seringkali Gradual Artinya Gradualnya Dari mana Kemana Contohnya Mereka Di Negara Middle East Si Penulis Itu Kemudian Menganggap Di Negara Middle East Akan Sangat Sulit Kemudian Ketika Mereka Merang Conflict Of Interest Secara Saklek Karena Dia Menganggap Bahwa Resource Ahli Expert Di Negara Negara Yang Least Develop Atau Belum Berkembang Seperti Itu Sangat Terbatas Tapi Saya Rasa Itu Tidak Bisa Dimaklumi Di Indonesia Lulusan Sarjana Master Doktor Baik Dalam Maupun Luar Negeri Sudah Banyak Kemudian Birokrat Birokrat Yang Mumpuni Kemudian Birokrat Birokrat Yang Intelektual Juga Banyak Jadi Saya Rasa Kita Tidak Kehabisan Orang Untuk Kemudian Menduduki Jabatan Baik Itu Di Publik Maupun Privat Sehingga Tidak Ada Alasan Menurut Saya Untuk Tetap Membolehkan Satu Orang Kemudian Menjabat Beberapa Beberapa Seolah Kita Kita Tidak 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 Orang Orang Bagus Atau Orang Baik Sebenarnya Itu Memungkinkan Misalnya Seseorang Yang Rangkap Jabatan Misalnya Dia tetap Menjabat Di Perusahaannya Sendiri Kemudian Jadi Pejabat Publik Jadi Itu Memungkinkan Apabila Ada Aturan Yang Jelas Atau Aturan Konflik Aturan Konflik Kepentingan Itu Sejelas Apa Kalau Di Tempat Kita Kalau Di Indonesia Di Seksyen Kedua Tulisan Saya Memang Sangat Sempit Dan Argumen Argumen Atau Pembelaan Pembelaan Kedua Status Itu Cukup Beralasan Secara Hukum Argumen Si Belva Kan Dia Tidak Mengambil Keputusan Bahwa Keputusan Itu Sudah Terjadi Ketika Dia Sebelum Masuk Kedalam Status Argumen Argumennya Taufan Juga cukup Beralasan Karena Dia bilang Ini programnya Tidak Masuk APBN Tidak Ada Anggarannya Karena Memang Secara Hukum Sialnya Masih Sempit Banget Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Konflik Kepentingan Yang Bisa Dihukum Pidana Itu Ketika Urusannya Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Jadi Ketika Belva Duduk Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Baik Itu Dalam Penentuan Baik Itu Dalam Pencairan Baik Itu Dalam Monitor Jalannya Program Dan Itu Berpotensi Konflik Kepentingan Kada Perusahaan Itu Baru Bisa Diproses Atau Kemudian Yang Kedua Korupsi Secara Umum Ketika Program Tersebut Diambil Oleh Tafsus Dengan Menyalahgunakan Kewenangannya Artinya Dia tidak Punya Kewenangan Tapi Kemudian Dia Menyalahgunakannya Atau Dia punya Kewenangannya Seperti ini Terbatas Tapi Kemudian Dia Tidak Menjalankan Kewenangan Itu Dengan Tracknya Atau Dengan Realnya Kemudian Syarat yang Kedua Harus Ada Keuntungan Baik Diri Sendiri Orang Lain Atau Perusahaan Dan Sialnya Di Undang-Undang Tipikor Keuntungan Masih Divaluasi Dengan Uang Kalau Tidak Ada Keuntungan Finansialnya Most Likely Hakim Akan Menolak Perkara Tersebut Dan Yang Ketiga Ada Kerugian Negara Misalnya Harga Wajarnya Satu Juta Tapi Karena Ini Perusahaannya X Dia Ngasih Harga Dua Juta Nah Itu Baru Bisa Dianggap Sebagai Kerugian Negara Secara Hukum Positif Jadi Perlu Direvisi Banyak Baik Itu Dalam Hal Hukum Pidananya Maupun Pencegahannya Dan Mundur Memerintahkan Mundur Itu kan Sebenarnya Upaya Pencegahan Memerintahkan Mundur Seorang Pejabat Publik Yang Akan Diangkat Dari Perusahaan Atau Dari Organisasi Atau Bahkan Dari Yayasan Itu Merupakan Salah Satu Langkah Pencegahan Langkah Pencegahan Negara-negara Lain Sudah Berkembang Oke Cok Sorry Ini Agak Lain Sedikit Balik Lagi Ke Suratnya Andi Taufan Yang Menyurati Camat-camat Itu Dia Menggunakan Kop Surat Yang Berlogo Lambang Negara Yang Sebenarnya Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Peratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Itu Disebutkan Bahwa Penggunaan Surat Berlambang Negara Itu Tidak Boleh Digunakan Sembarangan Jadi Nah Mengingat Ini Adalah Stafsus Kemudian Dia Sebenarnya Berhak Menggunakan Ini Meskipun Dia Bukan Pejabat Struktural Hanya Masalah Konflik Kepentingan Itu Tadi Isinya Itu Tadi Atau Sebenarnya Dia Dia Juga Melanggar Ini Kalau Dari Secara Normatifnya Mbak Stafsus Memang Dalam Urusan Administrasi Itu Berada Di Bawah Sekretariat Kabinet Jadi Administrasinya Stafsus Ketika Dia Ingin Bersurat Keluar Dia Ingin Berkoordinasi Rapat Itu Koordinasi Administrasinya Dengan Setup Sedangkan Koordinasi Tugas Misalnya Menjalankan Tugas A, B, C, X, Y, Z Tentu harus Dari arahan Presiden Itu satu Jadi Surat Setup Sebenarnya Bisa Dikeluarkan Oleh Stafsus Cuman Yang Perlu Kita Teliti Dari Kasus Topan Adalah Satu Apakah Dia Punya Kewenangan Untuk Ngurusin Ini Ya Betul Karena Dia Ngeluarkan Sendiri Dia Tanda Tangan Sendiri Harusnya Itu Diketahui Oleh Setup Dan Sebagainya Sebelum Dari Itu Bahkan Dia Ditugaskan Atau Diperintahkan Tidak Untuk Memfollow Up Kerjasama Amarta Dalam Hal Penanganan Covid Ini Oleh Atasan Media Dalam Hal Ini Presiden Atau Kalaupun Dia Ditempatkan Di Task Force Covid Ada Nggak Arahan Perintah Dari Task Force Covid Untuk Kemudian Mengingatkan Para Camat-camat Misalnya Terkait Kerjasama Amarta Ini Kalau Ini Berasal Dari Inisiatif Dia Sendiri Dan Dia Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Hal Ini Atau Dia Tidak Memiliki Instruksi Arahan Untuk Mengingatkan Camat Dalam Hal Ini Menyalah Gunakan Kewenangan Dan Kemudian Menyalah Gunakan Prosedur Betul Aduh Sorry Waduh Ini Tapi Kita Belum Mendengar Bagaimana Respon Istana Sekretaris Kabinet Tentang Ini Yang saya Baca Ada Katanya Setup Sudah Membuat Teguran Keras Tepada Taufan Tapi saya Tidak tahu Perlu Dicek Sama Teman-teman Wartawan Apakah Cuma Whatsapp Tentang 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 Tengguran Harus Ada Surat Tercatat Dan Teripot Banget Loh Karena Mereka Satu Mereka Masih Muda Terus Selama Ini Jejak Yang Mereka Miliki Adalah Mereka Sebagai Anak Muda Yang Berprestasi Di bidangnya Apakah Mereka Memiliki Jejak Untuk Peduli Terhadap Kesenjangan Ekonomi Sosial Dan Masalah Yang Ada Yang Sedang Bangsa Kita Hadapi Itu Kita Belum Tahu Sama Sekali Yang Kita Tahu Mereka Sangat Berprestasi Lulusan Universitas-universitas Terbaik Di Dunia Menerima Beasiswa Dari Pemerintah Juga Dan Kemudian Mendapat Tugas Mulia Ini Artinya Kalau Menurut Gue Ada Beberapa Beberapa Gap Yang Yang Disini Kita Nggak Tahu Apakah Mereka Itu Punya Sense Of Crisis Itu Sama Seperti Dengan Misalnya Teman-teman Di MAPI Teman-teman Di LBH Yang Jelas-jelas Sudah Mengetahui Atau Berjibaku Selama Ini Dengan Akar Rumput Dan Mengetahui Kesenjangannya Itu Ada Dimana Kayaknya Kehidupan Mereka Relatif Lebih Mulus Tanpa Hambatan Dibandingkan Dengan Orang-orang Lain Dan Soal Keuntungan Soal Bukan Keuntungan Soal Misalnya Gini Waktu itu Ada yang Pernah Berpendapat Bahwa Mereka Mendapatkan Jabatan Ini Itu Bukan Cuman Privilege Karena Mereka Memang Berprestasi Di Bidangnya Tetapi Kan Sebagai Pejabat Publik Itu Tuntutannya Bukan Hanya Untuk Bukan Hanya Untuk Mendemonstrasikan Atau Mengaplikasikan Keahliannya Saja Tetapi Juga Dituntut Mengetahui Paham Masalahnya Kemudian Baru Mengaplikasikan Keahliannya Ini Terus Jadinya Ada Satu Apakah Mereka Tuh Gak Ngerti Yang Kedua Ketidaktahuan Itu Memicu Konflik Kepentingan Dan Juga Abuse Of Power Juga Karena Mereka Kan Sebagai Pejabat Juga Di Mata Masyarakat Nama Mereka Sudah Luar Biasa Bagus Komentarnya Gimana Itu Cok Ini Ada 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 Ini sebenarnya Perlu Riset Lebih lanjut Terutama Riset Antropologi Melakukan Etnografi Untuk Memahami Sebenarnya Apa Yang Ada Di Balik Pikiran Di Balik Lingkungan Peer Atau Di Balik Struktur Kultur Pertemanan Dan Birokrasi Yang Melingkupi Hidup Hidupnya Status 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 Itu Tiga Tahun Tua Tahun Lagi Lah Ya Tapi Kalau Misalnya Mau Ngambil Proxy Ada Antropolog Dulu Dia Disertasinya Di Layden Sekarang Jadi Profesor Di Amerika Saya Lupa Kampusnya Namanya Sylvia Tidy Kalau Nggak Salah Dia Riset Tentang Birokrat Di NTT Jadi Dia Ngambil Contoh Ada Satu PN Ada Ada Beberapa PNS Di NTT Yang Mengikuti Proses Pendidikan Antikorupsi Di IPDN Jadi Dia Lihat IPDN Pasca Reformasi Modul Antikorupsinya Nilai-nilai Integritas Nilai-nilai Antikorupsinya Sudah Sangat Bagus Terus Bagaimana Kemudian Ketika Dia Ditempatkan Di Posisinya Di NTT Mengikuti Satu Kepala Daerah Ya Ternyata Ada Gap Antara Apa Yang Diajarkan Dengan Apa Yang Dipraktik Dan Mereka Memahami Itu Mereka Mengetahui Itu Bahwa Yang Mereka Lakukan Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Mereka Terpaksa Seperti Itu Untuk Survive Oh Karena Karirnya Masih Panjang Ya Sebagai Birokrat Dia Kan Mau Nek Atas Kemudian Karena Lingkungan Karena Mereka Kalau NTT Kemudian Ditempatkan Di NTT Jadi Struktur Sosialnya Keluarga Pertemanan Itu Membuat Mereka Sulit Untuk Menolak Membuat Mereka Sulit Untuk Sulit Menolak Dan Sebenarnya Riset-riset Antropologi Tersebut Menarik Artinya Tidak Hanya Bisa Melalui Pendidikan Tidak Cukup Misalnya Harvard Stanford Columbia UDAP Kalau Misalnya Struktur Sosial Struktur Politiknya Dan Peraturan Hukum Itu Juga Tidak Diperhatikan Bagaimana Mereka Bekerja Orang-orang Orang-orang Yang Seperti itu Juga Akan Apa ya Bahasanya Dia tahu Bahwa ini Salah Tapi Tidak Berdaya Untuk Kemudian Menolak Dan Kalau saya Pikir Hal Tersebut Sedikit Tidak Relevan Untuk Mereka Berdua Karena Saya Bila Sedikit Tidak Relevan Karena Itu Perusahaan Perusahaan Mereka Dan Mereka Bilang Gaji Stafsus Itu Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Gaji Di perusahaan Dan Kita Bisa Tetap Hidup Beberapa Argumen Seperti Dalam Artian Mereka Masih Berdaya Mereka Keluar Dari Perusahaannya Atau Mereka Keluar Dari Stafsusnya Mereka Akan Bisa Tetap Hidup Dan Mereka Akan Tetap Bisa Berkontribusi Bagi Bangsa Dan Negara Sesuai Dengan Posisinya Yang Jadi Permasalahan Dan Yang Kita Kritik Adalah Kenapa Lu Gak Mundur Salah Satunya Godaan Dunia Itu Kalau Untuk Perusahaan Uang Mau Pilih Perusahaan Atau Sapsus Saya Rasa Mesti Bisa Hidup Mau Urusan Kontribusi Kalau Mereka Menolak Salah Satupun Gak Ada Tekanan Atau Paksaan Saya Rasa Dari Dari Eksekutif Atau Dari Partai Pendukung Coki Tapi Ini Cukup Menarik Gue Pernah Ya Gimana Ya Kesel Juga Menyayangkan Dan Sedih Melihat Apa Yang Terjadi Terutama Yang Dialami Dengan Para Stafsus Millenial Ini Dengan Kejadian PT Amarta Dan Juga Kartu Prakerja Itu Ini Kan Bentuk KKN Ya Cok Ya Ini Bentuk Kecil Konflik Korupsi Bakal Dari Nepotisme Ini Mungkin Teman-teman Yang Belum Memahami Bisa Menghubungkan Ini Ketika Kita Dekat Dengan Kekuasaan Itu Peluang Terjadinya KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Itu Ada Terbuka Tinggal Bagaimana Mengelola Diri Kita Kalau Misalnya Kita Dekat Dengan Kekuasaan Supaya Kita Terhindar Dari Tiga Hal Itu Nah Mungkin Bisa Melihat Dari Sisi Ini Jadi Bukan Semata-mata Jadi Sebenarnya Akses Itu Tadi Itu Sudah Merupakan Bentuk Dari Ketika Kita Dekat Dengan Kekuasaan Maka Akses Sudah Terbuka Saya Punya Perusahaan Dan Saya Kerja Di Dekat Dengan Pejabat Tinggi Negara Maka Saya Memiliki Kedekatan Akses Untuk Informasi Atau Menembus Birokrasi Dan Jadi Moral Lebih ke moral Lebih ke etika Kalau misalnya Ya Mereka semua Bisa berdali Secara Hukum Formal Yang berlaku Di Indonesia Mungkin Memang Ini Tidak Terlihat Salah Betul Sekali Dan Call Untuk Punya moral Berpolitik Yang tinggi Etika Berpolitik Yang tinggi Saya rasa Cukup Justifiable Atau Cukup Beralasan Ketika kita Tujukan Kepada Staffus Millennial Tidak Hanya Dua orang Itu Staffus Millennial Yang lainnya Masih Menjabat Di perusahaan Atau Di organisasi Masing-masing Kita bisa Berdebat Kalau yang Yayasan Gimana Yayasan Tidak Mencari Untung Perusahaan Kalau Ngomongin De jure Secara Formal Mungkin Iya Tapi secara De facto Perusahaan Yayasan Kalau Tidak Untung Tahun Depan Mungkin Tidak Tidak Berjalan Ingat Keuntungan Itu Bukan Hanya Finansial Betul Dan Yang saya Bilang Kenapa Ini High call Tinggi Karena Sulit Kita Mengharapkan Yang Senior Senior Yang tua Karena Praktik Ini Jujur Sekali Mbak Akut Banyak Orang Datang Ke saya Ini Cuma Kecil Ada Praktik Besar Yang lainnya Iya Saya Tau Ada Praktik Besar Yang Lainnya Dan Call Saya Ke Mereka Karena Mereka Masih Muda Saya Demand Nilai-nilai Etik Dan Moral Yang Tinggi Sehingga Bisa Menjadikan Contoh Bukan Buat Mereka Yang Sudah Masuk Di Dalamnya Tapi Mungkin Teman-teman Yang umurnya 20 30 40 Tahun Dan Akan Masuk Ke Arena Politik Dalam 5 Atau 10 Tahun 10 Tahun Kedepan Saya Bilang Tanpa Banyak Pejabat BOM Pejabat Eselon 1 Eselon Dua kan Banyak Yang Merangkap Di BUMN Dan Itu Salah Tidak Hanya Secara Konsep Etik Politik Tapi Juga Secara Konsep Etika Pasar Ekonomi Pejabat Publik Supposedly Dia Mengabdi Kepada Umum Semua Mau Siapapun Mau Apapun Perusahaannya Dan Ketika Dia Duduk Di Satu BUMN Ada Kecenderungan Tentunya Dalam Mengambil Keputusan Keputusan Yang Berdampak Kepada Pasar Kemudian Menguntungkan Si salah satu Atau dua Perusahaan Tersebut Yang mana Ini Melanggar Atau Memfile Ya Konsep Pasar Yang Pasar Kompetisi Harus Bebas Kalau Kompetisi Tidak Bebas Banyak Awasannya Harga Jadi Mahal Kemudian Kita Tidak Akan Mendapatkan Kualitas Barang Yang Bagus Biaya Produksi Atau Lebih Mahal Tidak Efisiensi Di Dalamnya Sehingga Discourage Untuk Perusahaan Perusahaan Lain Untuk Masuk Dan Ini Masalah Akut Besar Lainnya Yang Tidak Kelihatan Atau Berada Di bawah Dari Iceberg Belva Dan Taufan Serem Ya Teman-teman Sebenarnya Upaya-upaya Seperti ini Perlu Dipahami Juga Kita Mengkritisi Seperti Mas Coki Kemudian Banyak Yang sudah Mengkritisi Apa yang Dilakukan Oleh Belva Dan Taufan Misalnya Itu Harus Dilihat Dari Upaya Bersama Untuk Memperbaiki Bukan Nyingir Atau Apa Itu Bukan Tapi Untuk Memperbaiki Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia Supaya Mengantisipasi Karena Ini kan Merupakan Bentuk Bentuk Kecil Dari KKN Itu Ini Bisa Berkembang Dan Mereka Karirnya Masih Panjang Masih Jauh Maka Peluangnya Masih Lebar Ini Di Bagian Tulisan Saya Ada Beberapa Alternatif Kebijakan Baik Itu Pencegahan Maupun Penindakan Yang Bisa Dilakukan Dalam Jangka Panjang Misalnya Calling Off Period Ini Juga Menarik Ternyata Yang Bermasalah Bukan Hanya Orang Dari Private Ke Publik Tapi Orang Yang Dari Publik Langsung Otomatis Ke Private Dan Ini Banyak Terjadi Dilakukan Misalnya Pejabat-pejabat Dalam Eranya Obama Itu Banyak Yang Sekarang Duduk Di Facebook Google Amazon Dan Itu Kemudian Memberikan Kemudahan Bagi Facebook Google Amazon Dalam Melaksanakan Usahanya Dalam Mengupdate Regulasi Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Ada Beberapa Negara Yang Kemudian Menerapkan Cooling Off Period Jadi Setahun Enam Bulan Dua Tahun Tiga Tahun Setelah Dia Selesai Masa Jabatannya Baru Bisa Masuk Ke Dunia Private Nah Kita Mau Diatur Berapa Lama Ya Balik lagi Ini Tergantung Social Goals Kita Yang Berapa Strik Mengatur Itu Jadi di Amerika Sudah Diberlakukan Itu Amerika Sayangnya Belum Ada Orang Jerman Di Jepang Di Di Australia Sebenarnya Sudah Ada Tapi Tetap Ada Yang Kebobolan Kalau Nggak Asal Kemarin Ada Yang Ketahuan Sama Departemen Foreign Entry Australia Ada Satu Pejabat Saya Lupa Dia Di Posisi Siapa Ternyata Dia Itu Belum Lama Mundur Dari Board Salah Satu Kontraktor Aid Terbesar Di Australia Jadi Paling Tidak Meskipun Ada Satu Dua Kasus Tapi Paling Tidak Sebagai Negara Sebagai Masyarakat Kita Punya Kemajuan Dalam Berpolitik Beretika Dan Kemajuan Itu Bisa Dinyatakan Dengan Agreement Publik Untuk Mengatur Suatu Perbuatan Ini Dilarang Atau Tidak Untuk Membatasi Ruang Gerak Kejabat Publik Dan Salah Satunya Tadi Coring Off Period Kemudian Melarang Sama Sekali Rangkap Jabatan Itu Beberapa Yang Bisa Diatur Nah Bagaimana 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 Kita Mendesakkan Itu Coki Kan Indonesia Luas Orang Yang Memiliki Perhatian Di isu Ini Seperti Coki Dan Juga Yang lain Itu Masih Terbatas Bagaimana Cara Kita Sebagai Masyarakat Alam Itu Juga Ikut Mendesakkan Diwujudkannya Regulasi Atau Aturan Yang Berbasiskan Etika Dan Moral Seperti Itu Tadi Saya Rasa Kasus Tafsus Ini Jadi Momen Yang Bagus Buat Kita Kemudian Untuk Tidak Hanya Sekedar Mendiskusikan Tapi Kemudian Menyusun Alternatif Kebijakan Menggalang Dukungan Masa Media Akademisi Kemudian Mengadvokasikan Ini Jadi Kebijakan Saya Paling Tidak Kasih Contoh Kasus Bukan Kasus Pengalaman Mengatur Kode Etik Hakim Bersama Dengan Komisi Judisial Selama Satu Dekade Terakhir Paling Tidak Kode Etik Hakim Sudah Cukup Rigid Diatur Hakim Bahkan Tidak Boleh Main Golf Terus Kemudian Hakim Tidak Boleh Ada Di Organisasi Keagamaan Karena Untuk Mencegah Kompik Kepentingan Di Dalam Berdasarkan Pengalaman Itu Mungkin Menarik Juga Untuk Ngambil Fight Fight Kecil Dari Jabatan Jabatan Yang Spesifik Meskipun Kecil Tapi Paling Kita Bisa Nambil Satu Kemenangan Demi Kemenangan Mungkin Mungkin Kasus Staff Kita Bisa Fight Untuk Seluruh Staff Maupun Staff KSP Atau Yang Bernama Staff Staff Itulah Baik Itu Staff Menteri Staff Mapres Dan Staff 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 Ketika Itu Kita Sudah Menang Dan Mungkin Bisa Turun Ke Level Eselon 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 Kemudian Kita Bisa Ke Jabatan Jabatan Yang Lain Yang Ada Di Publik Dan Sebenarnya Kita Bisa Mungkin Mengadopsi Kemudian Tentu Saja Menyesuaikan Dari Aturan Yang Diberlakukan Kepada Hakim Dan Juga Kepada Pimpinan KPK Seiring Perubahan Revisi Undang-Undang KPK Masih Berlaku Kode Code of Conduct Pimpinan KPK Saya Nanya Orang KPK Lagi Ada Revisinya Tapi Belum Dikasih Selama Belum Dikeluarkan Harusnya Secara Hukum Yang Lama Masih Berlaku Jadi Sebenarnya Sebenarnya Gak Sulit Untuk Membuat Do and Don't Saturan Soal Konflik Menghindari Konflik Kepentingan Dan Abuse Of Power Ini Karena Memang Kita Sudah Sudah Punya Contohnya Dan Tinggal Diadopsi Atau Disesuaikan Gak Mau Aja Kali Atau Gimana Susah Sekali Kayaknya Oh Ya Cok Mau Nanya Kalau Untuk Jadi Staff Sus Misalnya Staff Sus Atau Staff KPK Saya tahu Coki Bukan Tidak Berada Di lingkungan Itu Tetapi Sebagai Salah Satu Pakar Yang Mengerti Bagaimana Sistem Ini Berjalan Apakah Seseorang Ketika Dia Diangkat Menjadi Tim Dari Pejabat Publik Itu Ada Semacam Training Untuk Membaca Tata Peraturan Perundang-undangan Yang terkait Dengan Jabatannya Dan sebagainya Sehingga Mereka Terinformasikan Kasian Kan Jangan Belva Kemudian Taufan Dan Teman-teman Stafsus Itu Kalau Nggak Dikasih Orientasi Itu Jangan-jangan Mereka Emang Nggak Tau Cok Harusnya Ada Mbak Tapi Memang Mungkin Bentuknya Yang saya Nggak Tau Mungkin Ada Pihak Yang Bilang Bahwa Mengadakan Pelatihan Itu Salah Satu Standar Satu Hari Dua Hari Supaya Mereka Tau Atau Mungkin Karena Kesibukan Setup Kesibukan Para Status Jangan-jangan Sekedar Memberikan Buku Nih Lu Baca Sendiri Itu Dianggap Sudah Memberikan Semacam Pelatihan Saya Rasa Memberikan Buku Tata Kelola Surat Administrasi Itu Nggak Nggak Cukup Seorang Yang Baru Masuk Ke Dunia Publik Dia Tidak Hanya Butuh Training Tapi Selama Prosesnya Juga Butuh Pendampingan Karena Itu Bukan Suatu Yang Sehari Dua Hari Selesai Untuk Dipelajari Itu Butuh Berhari-hari Dan Kalau Nggak Soalnya Prayer Press Prayer Press Untuk Staff Itu Membolehkan Staff Untuk Mengangkat Staff Jadi Staff 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 Makin Besar Gendut Oke Ini Ada Yang Nulis Di Kolom Dari Fah Manadi Selain Moral Itu Selain Moral Itu Juga Soal Resisten Or Daya Tahan Karena Nggak Setiap Mereka Well Prepared About It Coki Gimana Tentang Kesiapan Mereka Staff Sos Maksudnya Jadi Ini Kayaknya Masuknya Agak Lama Jadi Pada Saat Kita Bicarakan Staff Sos Tadi Mungkin Bukan Cuman Soal Moral Atau Etika Tapi Juga Daya Tahan Mereka Karena Mereka Mungkin Mungkin Shock Culture Atau Shock Itu Yang Tadi Saya Katakan Ketika Saya Baca Pembelaannya Belva Dan Saya Makin Kecewa Karena Belva Di Tweetnya Menyatakan Bahwa Sebelum Saya Menerima Jabatan Ini Hal Yang Pertama Saya Tanyakan Adalah Apakah Saya Perlu Mundur Dan Ketika Presiden Menjawab Saya Tidak Perlu Mundur Maka Saya Menerima Jabatan Ini Artinya Dia Menganggap Etika Hukum Moral Itu Hada Di Seorang Presiden Ketika Presiden Menganggap Dan Menyatakan Bahwa Dia Tidak Perlu Mundur Dia Menganggap Itu Satu Hal Yang Baik Baik Saja Dan Ketika Seorang Kejabat Publik Ya Seperti Itu Jadi Sangat Sangat Ris Karena Menurut Saya Di Dalam Diri Setiap Orang Orang Itu Paling Tidak Tahu Apa Yang Pantas Apa Yang Tidak Dan Ketika Atasan Kalian Menyatakan Sesuatu Yang Menurut Kalian Tidak Pantas Ya Berani Melawan Berani Menolak Kalau Presiden Tidak Melarang Rangkap Jabatan Tapi Kalau Menurut Belva Rangkap Jabatan Ada Satu Hal Yang Salah Dia Bisa Meninggalkan Perusahaan Ya Toh Perusahaannya Ada Banyak Teman-temannya Ada Beranyak Co-founder Ada Banyak Boss-boss Yang Lain Yang Bisa Mengurus Kalau Dia Menganggap Bahwa Pada Saat Ini Jasanya Dia Itu Sangat Berharga Untuk Di Pemerintahan Jangan Jadikan Alasan Argumen Pimpinannya Itu Sebagai Lampu Hijau Sebagai Justifikasi Untuk Kemudian Melakukan Hal Seperti Ini Telefon Masuk Nah Jadi Sebenarnya Mereka kan Sudah Sebenarnya Pada saat Mereka Kalau Kasusnya Taufan Ini Dia Udah Menarik Suratnya Dan Kemudian Setelah Menarik Surat Itu Dia Dia Sudah Meminta Maaf Juga Atau Belum Sih Meminta Maaf Kepada Publik Yes Itu Sebenarnya Sudah Cukup Atau Belum Cok Harusnya Seperti Apa Kalau Saya Dari Awal Mundur Dari Perusahaan Kalau Emang Masih Mau Jadi Staff Mundur Dari Perusahaan Karena Selama Dia Tidak Mundur Apapun Gerak Geriknya Apapun Keputusannya Yang Kemudian Agak Menyerempet Ke Perusahaannya Pasti Akan Selalu Dikritisi Akan Selalu Menimbulkan Kegaduhan Seperti Sekarang Ini Dan Sekarang Ini Dan Seperti Tidak Hanya Reputasi Mereka Berdua Tapi Juga Reputasi Perusahaannya Reputasi Kelembagaan Yang Kita Harapkan Baguslah Kelembagaan Politik Kita Nah Itu Ada yang Bilang Tapi Kan Di Perpres Tidak Ada Larangan Rangkap Jabatan Halo Mbak Kedengeran Mbak Var Mbak Y Y Terima kasih.